Biar kulukiskan tentang sebuah cerita dari followersku, Kak Belinda Nah waktu itu, ngedakilah dia sama suami dan anaknya ke gunung Nah si Ade ini waktu nanjak itu minta minum mulu Sampai-sampai botol minum dia ini udah habis di seperempat perjalanan Jadi gini, di beberapa pos yang mereka lewati itu emang ada tuh tempat sesaji yang disediain Si Ade ini minum gelas air yang ada di salah satu sesaji itu guys Nah suatu malam, sehari setelah mereka ngedaki gunung Si Ade ini tiba-tiba bangun, duduk tegap, bersila, dan dia buka mata Melotot tuh, dan ada lagi yang lebih serem guys Tapi sebelum itu, karena lapar temenin aku masak dulu yuk Bikin mie boncabe rasa kuah ramen level 30 yang pedesnya nampol abis Mie-nya pedes, kenyal, dan yang paling aku suka tuh Dia kuahnya kental, pedes, tapi seger gitu loh Kalo kayak gini cocok nih buat temenin cerita horror di musim Halloween begini Oke lanjut cerita Pas Kak B lagi manasin supnya kan di dapur, tapi ditinggal ke kamar Nah Ade tiba-tiba nyelupin tangannya ke dalam si supnya itu Beuh, tangannya sampe mengkerut kulit Terima kasih